Intro Saya tanya, ilmu agama berkembang tidak? Ilmu berkembang tidak? Apa? Ilmu agama berkembang tidak? Hah? Berkembang Tadi kan tersebut Al-Quran Sunnah ini sumber ilmu Ketika diambil ayat-ayat hadis-hadis tentang hukum Ditafsirkan dipahami, dibuat meteorologinya sistematis Maka lahirlah namanya ilmu hukum is Islam, fikir-usul fikir Ayat-hadis Al-Quran dan Sunnah Diambil ayat-ayat dan hadis ekonomi Dibuat secara sistematis meteorologi ilmu ekonomi Dipahami secara rinci Lahirlah namanya ilmu ekonomi Islam Benar? Maka ada fakultas ekonomi Maka ada fakultas syariah Ayat dan hadis Ayat dan Sunnah Diambil ayat-ayat dan hadis tentang pendidikan Tarbiah Dibahas secara meteorologis Dipadu dengan ilmu pendidikan modern Meteorologis sistematis Lahirlah namanya Tarbiatul Islam Maka ada fakultas tarbi Tarbiah Paham? Nah Pertanyaannya Berkembang gak ilmu agama itu? Ilmu kedokteran Diambil ayat-ayat dan hadis tentang kedokteran Tentang kandungan saja Kita kecilkan Tentang kedokteran salah satu yang tentang kandungan Dipahami Ayat tentang kandungan proses penciptaan manusia Kemudian lahirlah Spesialis ilmu kandungan Islam Dokter Islam Kedokteran Islam Lahir ilmu kandungan Nah ilmu kandungan Islam yang sekarang ini Lebih rinci Lebih banyak Atau lebih sedikit Atau sama dengan jaman Nabi Sabat Lebih rinci kan? Artinya ilmu itu berkembang tidak? Berkembang Jadi kalau ilmu Kita padakan jaman Nabi dan sahabat Kemungkinan nanti Inilah yang membuat nanti Kalau kita pahami Membuat Perkembangan ilmu agama ini Dianggap sebagai bidang sama mereka Terima kasih akan menonton! Terima kasih ona Tuhan Terima kasih.